Intro Kami akan perkenalkan kembali kepada anda Inilah dia dari sudut biru Fighter kelahiran Rapa Sun Sang Subut Usia 19 tahun Tinggi 170 cm Dengan basing dihar Ada pang 5 begu John Sarangi Sementara lawannya Lahir di Samosir Usia 22 tahun Tinggi 168 Khususanda basic yang ia kuasai Dan menang Satu kali Inilah dia dari sudut merah Jaganai Paham Inspektur pertandingan Francino Tirta Ketua Dewan Juri Max Medino Juri 1 Soma Juri 2 Winit Juri 3 Kisworo Wasit Soni Fighter selamat Bertarung Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian sebesar Dan bermain seportif Touch scroll Balik sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Juri 1 Juri Timekeeper Factor ready Ready Fight Dari sudut biru John Fang 5 Begu Sarangi Dan dari sudut merah Jakar The Passion Naibaho Kedua fighter Di bout kali ini Kedua meminta Oh putar Susahnya tendangan Tadi kita lihat Jep Dan langsung Clinch Dan Kita lihat Wah ada putaran Masih mencoba melakukan Takedown Di sini John mencoba Membawa ke kece Masih scramble Dan mencoba Membawa Jakar ke sudut Tentunya ya Dan kita lihat Apakah John berhasil melakukan Takedown Berhasil melakukan Lagi Wow Luar biasa tadi Wow Bantingan Itu bantingan Seperti dari judo Dari judo ya Hit pro ya Itu juga hit pro ya Bantingan pinggang Dengan menggunakan pinggang Dan sekarang End up di side Side control Kita lihat pressure yang baik ya Pressure tadi Dari John ya Lihat di sini Mungkin Ia yang mencari Submission Iya Kita lihat di sini Kalau kita lihat Masih di posisi yang Dominant Di side control Belum ada ya Serangan Erbo Ya Erbo Mufandi Dan kita lihat Sejauh ini juga Belum banyak yang dilakukan Dicoba dilakukan oleh Jakar Dan Tidak coba untuk escape Pengapasan Tangan dari Jakar Sudah dipegang oleh John Seperti Kimura grip gitu Mau coba Kimura grip Figure 4 Apa yang bisa terjadi Ya tentunya bisa melakukan Satu setup armor Bisa melakukan Tidak mencetangannya Iya Terlihat terlepas lagi Iya Bisa terlepas di sini Pressure Kita lihat Terutama tadi Pressure dari Apa Kepalanya Kita lihat dari kepalanya Terus ditekan oleh John Dan Bapak Bawah Kepalanya Jakar Menengok ke belakangan Di sini Bung sebetulnya Bisa dilakukan Iya Cuma jadi Wow Langsung mengarah Takedown Dibalas Takedown 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 Tadi Kesempatan Dibilang sangat baik Cuma di sini Apakah ini Submission Bu Ya di sini Masih Kita lihat John Coba melakukan Gile Tincture Gile Tincture Cukikan leher juga Dari guard position Dan Apakah akan Berhasil masuk Dan Apakahnya Lepasnya Apa ini Bu Ini posisi apa Ini Bu Ya di sini Di full John ada di dalam Posisi Guard Di full guard Dan Dia masih mencoba Mengontrol Tangan dari Jakar Apakah ini Bisa lihat Leher Jakar Terlihat seperti Merunduk ke bawah Betul Atau mungkin Dia bisa mencoba Melakukan Satu teknik Sikmision juga Apakah Seperti ambar Ya seperti itu Ini bisa juga Transisi ke Kimura Bisa ke Kimura Bisa Apa yang harus dilakukan Di Jakar Karena dia terlihat Sangat Sangat-sangat Dalam bahaya Kita lihat tangannya Tengah eksteng Iya tangannya Lurus Kita lihat Lurus Betul Dan di sini Runtunya Jakar Kita lihat Jakar mencoba keluar Coba untuk Posture up Coba untuk Menegakkan Badannya Untuk mencoba Melakukan Striking Sudah keluar Kembali ke posisi Di sebelum Apakah ini Duker Atau Dari John Sendiri sekarang Dia masih terus Mencoba Untuk melakukan Sepukuran-pukuran Ya Pukuran dari Jakar John masih Terus mencoba Untuk Memegangin Pala dari Jakar Betul Menangan kepala Agar kalau Posture up Untuknya Efeknya akan Jauh Apa Intake pukulannya Jauh lebih besar Yang akan Dilakukan oleh Jakar Jadi dia harus Terus menekan Kepala Jakar Kebawah Terus ya Di sini Coba melakukan Street dari Butterfly Tapi belum Masuk Kembali kembali Ini posisi Mount Apakah akan Ada submission Ini posisi yang Berbahaya Masih berbahaya Kita lihat Escape Apa ini Kita lihat Dia mencoba Escape dari Mount Pusisinya Menangkan kakinya Berarti John mencoba Untuk membuang Badan Betul Masih Scramble lagi Mencari posisi terbaik Kita melihat Posisinya Di sini Kaki Sebetulnya Terbalik Jangan terbalik Betul Apakah ada Saktion Apakah ada Kuncian Kuncian Pukulan Bisa dilakukan Saktion Kuncian Kaki Bisa Tapi Tampaknya Tampaknya Kalau kita lihat Dari John sendiri Posisinya Agaknya Agak cukup Rapat Dia meningkat Tubuh Dari Jakka Dan Sejauh ini Masih Belum ada Yang Scrambling Atau Coba Keluar Di Posisinya 20 detik Tersisah Jika tidak Terjadi Apa Maka Pukulannya Tidak Efektif Pukulannya Mungkin Karena Tidak Ada Tonsi Atau Tenaga Yang Dihasirkan Mungkin Atau Poin Distance Bisa Lihat 10 detik Pukulan Lagi Dan Tampaknya John Juga Terus Bertahan Di Posisinya Bawah Yang Tidak Mencoba Menjaga Jarak Menjaga Jarak Kita lihat Kedua Fighter Memiliki Background Strugging Namun Kita Bisa Dihat Kalo Di Ronde Satu Skillset Atau Kekuatan Dari Ground Mereka Diperlihatkan Ya Berimbang Ada Satu Teknik Takedown Yang Dilakukan Legion Dan Juga Satu Takedown Dari Jaka Jaka Takedown Berimbang Betul Lagi Lagi Takedown Takedown Guillotine Attempt Tadi Kita Lihat Jangan Buru Buru Kontrol Dulu Udah Enak Posisinya Baru Serang Oke Ronde 2 dimulai Ada prediksi Untuk Ronde ini Dari kedua Fighter Kita Lihat Ground Yang Sangat Baik Skill Ground Sejauh Ini Keduanya Berimbang Karena Kalau Kita Lihat Dari Segi Permainan Bawah Maupun Takedown Dua-duanya Cukup Berimbang Jadi Takedown Masuk 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 Sekali Namun Jaka Harus berhati-hatinya Jumlah Ini Makan Tenang Tidak Berarti Wow Striking Ronde 2 Itu bisa Striking Pertukahan Pendangan Masih Mencari jarak Lagi Kedua Fighter Berhati-hati Agresif Takedown Sini Takedown Berhasil Sini 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 Nah Ini Posisinya Sedikit Berbeda Karena Berada Di ujung Cage Betul Bisa Menggunakan Kedj Menjadi Satu Untung Untung John Kita Lihat Disini Elbow Tangan John Ini Dipegangin Sama Jaka Mungkin Susah Dari Untuk Striking Kita Lihat Disini Di ujung Cage Kembali Serangan Siku Tadi Pukulan Masuk Kemuka Daripada Jaka Pukulan Lagi Striking Kita Lihat Kontrolnya Sangat Baik Masih Ada Keuntungan Karena Sulit Bagi Jaka Untuk Melakukan Escape Dari Angle Dan Mungkin Kesejaan Ruangan Kesejaan Karena Sudut Jadi Membali Lagi Selanggan Short Elbow Masih Mencoba Untuk Mencari Kesempatan Untuk Striking Ataupun Submission Disini Kita Lihat John Sudah Mulai Pegangin Mulai Mencoba Melakukan Ya Kita Kembali Lagi Mel Coba Keluar Lagi Striking Lutas Lagi Embari Elbow Lagi Strunk Lagi Lihat Jaka Jaka Jadi Menggunakan Memanfaatkan Kecil Mencoba Keluar Dulu Untuk Melakukan Memutar Memutar Tapi Dia hanya Sejauh Ini Hanya Memutar Memutar Belum Banyak Teknik Escape Yang Coba Dilakukan Dulu Banyak Teknik Kembali Masih Kita Lihat Jaka Masih Mengontrol Satu Tangan Dari John Mencoba Mencoba Untuk Reverse Atau Membalikan Posisi Tampak Yang Sikron Keluar Dan John Berada Di Atas Di Half Guard Jaka Harus Keluar Di Posisi Ini Lagi Masih Berbahaya Betul Ini Posisi Yang Jauh Lebih Lebih Lagi Namun Jaka Melakukan Menjatuh Kepala Dari John Disini Kita Lihat Reaksinya Biasanya Banyak Dilakukan Lepuk Tarung Adalah Putar Untuk Memberikan Punggungnya Yang Bisa Bisa Dapat Posisi Baik Malah Yang Buk Ya Buk 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 Disini Dilakukan Jaka Mencoba Mengontrol Mencoba Menjaga Jaka Jarang rapat Dengan Menegang Dan Disini Masuk Lagi Terus Masuk Ya Jaka Mencoba John Jauh 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 Kali Ini dia Mencoba Menggunakan Kakinya Untuk Skip Lagi Betul Namun Karena John Duduknya Cukup Ting Yes Betul Untuk Naik Betul Kita Lihat Lagi Breeding Dilakukan Setiap Jaka Menggunakan Kakinya Dia Merendahkan Udunya Supaya Buk Buk John Memiliki Skill Ground Yang sangat Bagus Lagi Lagi Ground Ground John Jelas Dondi Yang Di Rode Kedua Ini Yang Dua Menit Memasuki Rode Ini Ini Apakah 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 Di Back Attempt Atau R&C Buk Tangan Sudara Dibelang Lagi Apakah Sudara Dibelang Lagi Apakah Sudara Dibelang Lagi Tampak Tampak John Saragi John Parlima Begus Saragi Backgroundnya Dihar Tapi Lagi R&C R&C Lagi Rear Naked Show Terima Di sini Tendangan Kanan Tendangan Dibas Tendangan Dan Ini Ada Takedown Betul Ini Awal Dari Dominasi Di Rode Dua Betul Tanya Cekikannya Terjadi Karena Apa Karena Kita Lihat Jaka Justru Memutar Memutar Dan Memberikan Tunggungnya Buk Makanya Teknik Cekikannya Berhasil Masuk Nanti Kita Lihat Dan Teknik Yang Baik Dia Langsung Memasukkan Tangan Ke Leher Jaka Dan Langsung Teknik Memperhentikan Pertandingan Di Ronde Dua Menit Keempat Detik Ketujuh Dengan Teknik Kemenangan Submission Rene Kecuk Dan Dirai oleh John Sarangi Kecuk 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 Kecuk